Intro Oke, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aduh TV UAMK TV ya Komedi Industri Gue udah nunggu lama banget nih bang Buat momen-momen ini ya 2017 lah gue nunggu Tapi materi gue kali ini aman kan nih bang Alhamdulillah Gue lupa lagi materinya aman Iya Sebelum kenalin ya bang Nama gue Rehan Pragitya Rehan Pragitya Dulu gue singkat ceritanya bang Dulu gue mondok gitu Dan dipondok gue tuh cewek-cowok dipisah Itu cewek-cowok dipisah Dan gue dipondok dulu dipanggil Rehan baby ya kak Rehan baby bang Beautiful boy Kenapa? Karena gue cakep Gue cakep gitu Sampai bahkan Banyak banget ya gitu yang deketin gue Kakak kelas gue Adik kelas Penjaga kantin Penjaga dapur Dan itu semua cowok Gitu banyak banget Jadi bebe dipondok tuh gue ngerasa Gue Kasta paling atas gitu Kasta paling atas Gue diratukan Sama cowok Itu asal mula gue dipanggil Rehan baby Oh iya sebenernya gue pengen Ngucapin selamat dulu buat universitas gue ya Universitas Momadia Prof. Dr. Hamka Yang abis panen padi Bisa liat disini Iya Ntar di edit ya oke Akreditasi unggul Temu tangan dulu dong Luat Tuhan muka Yang udah dihabang gue Keren banget Ngebahas tongkrongan Hal konyol ya Di tongkrongan Langsung aja ya bang Ke intinya Definisi tongkrongan yang sebenernya tuh Di saat kita Ngumpul dan gak ada yang main hp Nah ini tongkrongan doang Ini gak ada yang main hp Gitu kan HP silence semua kan doang Ada yang main kamera Ada yang main pc di belakang Ada yang main People nerbi Lu main people nerbi kan Lu Mi Itu tongkrongan Itu tongkrongan Dan Kita sepakat lah ya Kita semua disini pernah nongkrong gitu Kayak Abang-abang gue Semuanya lah yang sini Sampai yang tukang parkir Gue pernah nongkrong gitu kan Dan Gue yakin Secara sadar atau gak sadar Kita pernah Kita semua pernah Ngelakuin hal konyol gitu Atau Nggak temen kita yang gitu Yang ngelakuin hal konyol Dan salah satu Hal konyol yang Gue resahin tuh Salah satunya Caper Caper nih banyak banget motifnya Banyak banget Dan Pernah ya Satu saat tuh Gue lagi nongkrong gitu Gue lagi nongkrong sama temen-temen gue Dan Sebelah nih tongkrong ada Tongkrongan cewek cakep gitu kan Cewek-cewek cakep gitu Nongkrong Dan posisi gue saat itu Gue lagi mesen bang Sama temen gue Dan salah satu motifnya Yang pertama Itu mesen menu paling keren Mesen menu paling keren Gue nongkrongnya Gue mesen kan Sama temen gue tadi Tiba-tiba ada salah satu Cewek yang tongkrongan tadi Tuh pengen mesen juga gitu Mesen dateng Tiba-tiba temen gue langsung kayak Menyerobot antrian gue Terus kayak Langsung mesen menu paling keren Gitu kan Physics team Satu Ah dia tahu dibekah susu mas Enggak tahu ya Warkop gitu Warkop Salah tempat dia Dan motif lainnya tuh Sama Waktu itu gue lagi nongkrong juga Posisi Sati juga Kayak temen gue nih Tiba-tiba kayak benerin rambut gitu Benerin rambut Biar dinotis ya kan Niatnya Tapi benerin rambut Belum dinotis gitu Ngeluarin sisir ya kan Sisiran Belum dinotis juga Terus juga Ngeluarin pomet Belum dinotis juga Kasian gue Terus Ampe Akhirnya dia Buka ke meja Biar bentuk tubuhnya keliatan Belum dinotis juga Gitu Ampe jengkel dia I4T udah banyak bang Benerin Kasian gue juga ngeliat I4T udah banyak Sebanyak Materi gue yang di cut lah Bukan Buka ke meja Jengkel dia Akhirnya disamperin tuh kan Ceweknya Samperin Langsung dibuka Pikirannya Buat Buat ngerima dia Gitu kan Itu hal-hal konyol gitu Gue Risi sih gue ngeliatnya gitu Motif lainnya Ada nih Bukan caper Tapi kayak Ini merugikan Sedikit merugikan sih Kayak Sampai Ada temen gue yang rela Nongkrong Eh rela Apa namanya Ngerelain matkul Buat nongkrong gitu Gue Satu hari tuh Kuliah bisa Tiga matkul Tiga matkul Total bisa Nameskis lah Gue berangkat jam 12 gitu Dan sebelum gue Masuk kampus nih Sebelum masuk kerbang Gue ngeliat temen gue tuh Lagi nongkrong gitu Dengan kopi Dan rokoknya Nongkrong gue samperin lah Bre Ayo Kuliah gitu gue bilang Kuliah Kata dia Yaudah gue nyusul Akhirnya gue masuk lah Gue masuk set Gue nunggu Gue anaknya ambis banget bang Akademik parah gue Saya Iya Akademik parah Set Gue nunggu gitu kan Dan posisi situ Dosen udah dateng Gue nunggu sejam Belum dateng ya kan Temen gue nih Dua jam Itu belum dateng juga Tiga jam Belum dapet punch lainnya Gue Gue masih gak tau lu cuyanya dimana Sampai akhirnya Sampai akhirnya Kelar kan Mata kuliah Gue keluar Gue samperin lah Dian Di tongkrongan Gue samperin Gak tau ya Dia udah Buat ke meja Biar bentuk gue keliatan Biar bentuk gue keliatan Biar bentuk gue keliatan Lagi caper dia Sama cewek Itu tongkrongan Dan Gue Menurut gue ya Suatu tempat itu ya Suatu tempat itu mempengaruhi karakter suatu tongkrongan Ya gak sih Tapi buat anak uhamka enggak Menurut gue Buat anak uhamka enggak Karena Setelah gue bandingin ya Gue bandingin Dan gue analisis gitu Kalau Anak uhamka Pasarobo Jaktim Sama anak uhamka limau ya Jaksel Itu punya Value Kerennya masing-masing Keren Kayak misalnya anak uhamka limau Jaksel gitu kan Keluar kampus Nongkrong keren Keren banget gitu Kayak Ke kampus gitu Setelannya Pake Sepatu Jordan Celana tartan Kayak kemeja Planel Uniqlo Harus Uniqlo Keren banget gitu Keren Keluar kampus Nongkrong minimal Ke Family Mart lah Family Mart Mesen Karamel latte Keren banget Keren banget Pasarobo Anak mahasiswa Buka Pasarobo Sama keren Keluar kampus Nongkrong Setelannya pake Sama Sepatu Celana Kemeja Warisan bapaknya Keren banget Terus Nongkrong ya kan Ke Alphamart Minimal ke Warung Budeh lah Sama Mesennya Torabica Karamel latte Torabica Torakafe Nutrisari Belewa Keren banget Kalo disono Terus juga Anak limau Ketawa Ketiwi Nongkrong Ketawa ketiwi Di Sabu Haci Keren banget Anak masarobo Nongkrong Ketawa ketiwi Di Basu Haci Sama-sama keren Sama-sama keren Gila keren banget Itu anak Anak wampia tuh Gak bisa di counter Parah Dan Ngomong Tongkrongan ya Gue pribadi Gue ngebagi Tiga pola tongkrongan Dalam hidup gue Yang pertama nih Ada tongkrongan religius gitu Kayak Ngaji Asik Kayak Diskusi Hidup dan mati Asik Keren banget Keren Religius Yang kedua nih Tongkrongan profesi Hobi Atau semacamnya gitu Kayak Contohnya komunitas UMK Ini nih Estenop Komedi UMK Itu Ngelucu Gak lucu Terus yang ketiga nih Bang Tongkrongan Jahanam Counter dari tongkrongan Religius Kayak gue pernah nih Nongkrong Nongkrong Baru dateng Gue tiba-tiba Temen gue kayak Gue baru duduk Tiba-tiba temen gue langsung Coba pertama Coba pertama Coba kedua gitu Gue dengan background gue yang Tongkrongan religius tadi ya Gue menolakkan hal itu Coba ketiga tiba-tiba Posisi udah 47 ribu bang Coba lagi 57 ribu Beruntung kalo dapet yang 55 ribu Gue ditanya lah Han Coba lagi gitu Patungan lah Gue Dengan Background tadi Gue mencoba Defense kak Gitu kayak Dengan tegas Gue menjawab Sorry bre Gue lagi gak punya duit Ekonomi gue lagi sulit Tiba-tiba temen gue Langsung kayak Sinis gitu Natep gue dari bawah Sampai atas Yaudah bre Ini duit buat lo aja Buat keluarga lo Semua lo burka Terus gue liat Temen ngaji gue Buat cobaan pertama Terima kasih Terima kasih